Boleh nggak, Kak, InVashion masuk ke sini? Emang InVashion bisa bawa masa? Gila. Terus gue cuma, nggak apa-apa perform aja di awal-awal, nggak apa. Ini yang bisa buat cari masa aja. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel InVashion. Kali ini kita punya segmen baru, yaitu InVashion Podcast. Tapi sebelum itu gue mau ngucapin dulu selamat tahun baru buat semuanya yang lagi nonton. Jadi kita sekarang bakal banyak program-program baru sih. Salah satunya ini podcast. Dan seperti biasa podcast bakal lebih ke ngobrol-ngobrol. Jadi buat kalian yang nonton bisa diturunin aja resolusinya. Karena ini bakal lebih banyak ngobrol dibanding videonya. Oke untuk episode pertama kali ini kita bakal ngebahas tentang basic scene, fashion itu kayak apa dan gimana awalnya. Dan disini gue udah bersama Coach Chandra. Halo semuanya. Halo. Oke mungkin buat kalian yang nggak tau nih sering banget Coach Chandra tuh ada di event-e-vend yang ada InVashion. Mungkin boleh kernalin dulu lo siapa dan bagaimana. Sebagai apa di InVashion? Oke. Halo semuanya. Gue Chandra. Sebagai talent koordinator juga, sebagai leadernya juga, dan sebagai ownernya juga di InVashion. Oke. Tapi basicnya tuh lu apa sih backgroundnya tuh dari pendidikan atau? Oke kalau udah gue dari pendidikan sebenarnya gue design grafis sih. Design grafis, terus gue memang suka K-pop juga. Jadi gue nyemplung lah di dunia denda kayak gini. Pertanyaan yang pertama, InVashion tuh apa sih kok? InVashion itu sebenarnya grup dance cover. Komunitas sih lebih tepatnya. Cuma awalnya memang cuma ada beberapa, satu tim sih lebih tepatnya. Terus cuma satu tim doang, satu tim discover, terus makin berkembang, makin banyak banget nih yang pengen ikut, pengen join kan. Terus dari awalnya susah banget, gue kayak cari member susah banget kan. Terus dari lima wanita nih, gue sekali langsung ceritain ini. Berarti ini udah awal mula InVashion tuh gimana? Oke ini mungkin pochan. Jadi awalnya itu InVashion sebenarnya cuma sebagai, kalau kasarnya kan gue punya usaha nih, Silk Crew. Dan gue pun di tahun 2013 gue ngerasa, gue cuple, ke-pop-ke-popan. Makanya ke-pop-ke-pop gak perlu sampai seumur hidup gue gitu kan. Iya betul, betul, betul. Selalu gue pengen harus di depan panggung terus gitu ibaratnya. Terus jadi di tahun, gue tuh aktif di dunia dance cover dari tahun 2008-2009. Wow, gila banget. Sekarang aja 2020. 2008 adalah 12 tahun lalu. Mungkin karena masih ada bocil-bocil gitu, gue udah joga-joga dari panggung seperti itu. Jadi gue ngerasa kayak pas di 2013 tuh gue ngerasa kayak gue cukup deh. Udah gitu kayak gitu. Kayak gue di detik itu sekarang. Udah kayak gue ngerasa, gue ngeliat diri gue sendiri kayak, Men, ini gue ngapain begini dulu kalau senarik. Gue bilang, gue bukan bilang kalau dance cover itu gak berprospek sih. Emang, gue di diri gue sendiri, gue ngerasa pasien gue udah gak disini nih. Mungkin makin bertambah umur, makin mikir kayak, Duit, duit, cuan, 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 cuan. Kayak gitu kan. Meni, 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 meni. Kayak mikirnya udah seperti itu kan. Kalau dulu kan kita masih, mungkin jaman-jaman kayak kalian nih, Masih-masih anak-anak SMP, SMA, atau kuliah semester awal masih pengen lah ya. Pengen main. Nyari-nyari hobi lah. Nyari hobi. Ya, fashionnya dimana. Ya kayak, kenal temen-temen baru dari K-pop awalnya sih seperti itu. Pas di 2000, kan gue mulai silpul di tahun 2011. Oke. 2011 tuh gue aktif tuh, ikut lomba-lomba, lomba-lomba dance cover, Ikut lomba K-pop style, dan gue sering menang. Menang kostumnya nih ya, Bar. Lebih tepatnya ke, segi kostumnya gue sering menang. Best kostum, K-pop puluh kolai gitu-gitu, gue selalu menang sih lebih tepatnya. Nah terus, setelah itu gue anak-anak tuh nanya, Lo bikin baju dimana sih? Bikin baju dimana? Terus bilang, kok banyaknya nanya, ngapain? Gue kasih tau, kenapa enggak gue cuanin aja bener-bener. Terus akhirnya, yaudah lo bikin di gue aja. Kayak gitu. Terus dari 2011 sampai 2013, Gue berprospek ya. Gini banget. Dan gue satu sisi ada sisi positifnya juga sih. Gue pengen ngembangin, Kostum anak-anak K-pop di Jakarta, Dance Cover tuh kayak gak jelek gitu loh. Gue ngeliat mereka sih kayak baju beli gula ya. Kayak sama nyokapnya kayak, Eh lo beli gula sana gitu. Bagi-baju seperti itu, cover form kan. Menurut gue, idih, gitu banget kan malu-maluin dibanding lo liat Dance Cover-Dance Cover Thailand gitu kan. Ya, betul. Bagus banget kan. Terus gue tuh patokan gue tuh mereka, Oh anjir kenapa kalau Indonesia bisa begini mah bisa bagus juga. Tahu mereka juga talentnya gak bagus-bagus kan. Terus akhirnya gue bikin lah kostum itu. Nah, di 2013, Gua udah, Oke gue stop deh, Gua udah gak mau nari lagi. Satu sisi gue udah cape juga, Gua udah gak ada waktu, Gua pengen fokus sama karir gua juga, Di usaha custom maker ini juga. Dan kebetulan gua semester akhir, Di 2013. Jadi kayak, Udahlah, Berhenti aja. Tapi gua gak mau, Usaha gua yang gua rintis, Berarti kan gua udah nari dari 2008. Masa iya, Ilang gitu aja. Berarti kayak, Jejaknya udah ilang gitu. Gua berhenti, Gua mau tetep, Jejak gua tetep ada. Tetep ada, Tetep ada si Chandra ini gitu. Tetep ada. Gimana sih caranya ya? Yoh, Gua bookin lah, Group. Yang namanya Invasion. Awalnya seperti itu. Jadi, Group Invasion ini, Awalnya cuma ada 5 orang. 5 orang. 5 orang. Dan ini, Pure semuanya, Itu, Gara-gara, Gua suka, Pertama gua suka after school. Jadi gua kerjasama sama fanbase-fanbase after school. Untuk ngebuat grup cewek-cewek berlima, Yang cover after school dari generasi pertama. Awalnya seperti itu. Terus, Gua bikin, 5 ini, Dan gua memang, Dari awal tuh, Gua udah komitmen. Gua mau sponsornya mereka. Jadi kasarnya mereka adalah, Jadi SPG-SPGnya Silk Crew. Awalnya cuma seperti itu doang. Nah terus, Memang sih, Awalnya tuh bener, Sehina itu sih. Kenapa emang tuh? Kenapa bisa sehina itu? Menurut gua, Karena satu, Gua memang belum gitu, Paham banget, Gimana cara ngurusin orang. Oke. Karena ini kan perdana. Terus, Gua ngeliat kayak, Aduh kok ini begini banget ya? Ntar kayak narik gimana ya? Biar bagus gitu. Istilahnya, Iya ya, Kualitas dance-nya masih, Belum. Masih belum lah. Karena lu emang fokus di, Si kostum. Jadi gua masih nge-push, Even itu aja kita, Kita ikut lomba. Pertama kayak lomba. Itu lomba cuma 30 peserta. Itu ada audisi, Yang lolos 15. Kita gak lolos tuh. Itu tuh bener-bener. Dari awal. Bener-bener. Dari awal kita gak lolos tuh, Pas kita gak lolos, Yaudah lah gak lolos. Berarti memang kita belum layak. Gua sih emang tipikal orang kayak gitu ya, Kalo memang belum, Gak lolos, Gua gak nyalin juri atau apa, Berarti yaudah memang gak layak. Berarti kita harus cari koreksi lagi, Gimana caranya biar bisa, Buat improve gitu. Terus, Setelah itu, Kita coba lagi improve, Introveksi, 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 Akhirnya yaudah, Tiba-tiba masuklah beberapa orang lagi, Jadi, After school jadi 8. Dari setelah itu, Udah mulailah, Kebentuk nih, Udah mulai kebentuk, Kebentuk. Dan itu udah mulai jadi lah, Udah mulai jadi, Udah pernah menang, Gitu-gitu juga. Terus, Itu gue juga say thank you banget, Sama Kartika Febis. Itu Kartika juga, Itu yang memang salah satu, Perintis innovation juga sih. Di awal. Jadi, Dia ini yang bener-bener manage semuanya. Dia tuh yang kayak, Dia yang dari 5 itu, Atau yang baru masuk? Yang baru masuk. Tambahan lagi? Tambahan lagi. Jadi yang pas, Tambah 3 deh kalau gak salah. Tambah tinggalnya, Salah satu ini, Nama Kartika Febis ini, Dulu mantan customer gue. Oh, oke. Terus gue tarik, Karena memang, Kebetulan dia satu kampus kan, Nama sekolah. Tapi dia junior, Jauh lah. Apalagi dia satu, Dia, Anak komunikasi gue anak di kafe. Satu, Arena kampus, Jadi saya ketemu. Jadi gue bilang, Yaudah masuk deh di gue. Gitu-gitu. Terus, Nanti, Dia mau bantu urusin tuh, Dari, Ngurusin anak-anaknya, Ternyata gue baru sadar, Kalau ngurusin dance cover itu, Gak purely cuma dance doang. Tapi lo harus ngurusin, Dari segi, Personality-nya mereka juga. Artinya lo harus tau, Nyanak lagi Btm siapa, Apalagi cc-cc kan, Gopernya luar biasa kan. Kayak gitu. Jadi, Akhirnya dia ngurusin, Dia manage, Dia juga gue, Yang awalnya udah gak mau aktif, Dia nge-push gue, Ayo kok jalanin, Jalanin. Dia sih di sekati, KPD itu nyari, Buka audisi, Buka audisi, Makin lama makin oke juga, Makin banyak juga yang masuk juga. Nah terus, Di 2015 view, Kita makin naik juga. Terus juga, Bersyukur juga, Ada Nati Sina yang masuk, Sini juga kan. Nati Sina Marendi baru pindah, Dari Bandung juga, Terus masuk buat, Awalnya cuma ngebantuin si Kananda, Dicari Blasem itu. Walaupun ngebantuin doang, Tapi dia jadi yang nge-push juga. Ayo kok, Kita harus bagus. Jadi kayak, Jadi banyak gitu loh, Banyak orang yang nge-support. Jadi kok, Termasuk kayak, Bersyukur sih ada mereka gitu kan. Jadi mereka tuh nge-support, Ayo kok, Ayo, Ayo bikin yang bagus, Bikin ini, Bikin itu. Jadi, Gua, Oh ini positif banget sih menurut gua, Menurut gua memang satu hal yang kayak, Oke lah, Ini anak-anak ini yang mau berkembang, Jadi gua pun nge-push limit gua juga untuk itu. Jadi, Setelah itu juga, Si Kanandanya juga ngomong, Yuk kok bikin Youtube, Konten Youtube, Kayak gitu. Awalnya sih gua minder loh, Minder banget, Ngulang kayak, Apa bisa ya kak ya? Anak-anaknya siapa ya? Yang ngurusin ya? Ini siapa ya? Yang ngerekamin ya? Ngeditnya gimana sih caranya? Kata dia, Coba dulu aja kok, Coba dulu, Coba dulu. Akhirnya kita coba, Sekali dua kali, Memang trial and error ya, Mungkin Nenemnya juga first ya, Jadi kayak, Adalah maksudnya kayak, Lama videonya, Videonya basi, Terus editornya kita nyari setengah mati, Videographernya setengah mati, Akhirnya, Kita putusin, Yaudah kok, Kita bikin aja sendiri ya semua, Self production, Self production, Dari beli DJI second, Kita patungan kan, Rame DJI second, Terus akhirnya kita, Belajar edit, Belajar apa segala macem, Sampai sekarang, Sampai di titik ini, Banyak press list juga, Gue bersyukur sih, Gara-gara, Banyak orang sih, Yang banyak anak-anak animation juga, Yang nge-support banget, Kayak, Ayo pengen maju gitu, Jadi kayak, Itulah awal mulanya, Invasion. Iya, Karena emang, Orang tuh kalau ngeliat, Sesuatu, Karena artis lah, Pokoknya public figure, Orang taunya mereka, Enak-enak-enak, Gak tau, Dia gimana, Supaya bisa, Sampai titik ini gitu, Bener, Sekarang kita udah dengerin kan, Invasion tuh bener-bener, Dari nol, Dari yang gak ada siapa-siapa, Yang bingung, Ngerekam siapa, Terus ngedit gimana, Bahkan pernah kita, Diginin sih, Gue, Gue sedikit intermezzo aja ya, Kita pernah sampe di, Dua kali gue pernah diginin, Pas awal-awal Invasion mulai, Itu masih lima orang, Lima orang, Baru kebentuk lapan orang, Gue ngajuin, Sama satu event, Event, Event tahunan sih, Yang banyak ya, Setarnya tuh, Gue bilang, Yuk, Boleh gak, Kak, Invasion masuk kesini, Emang Invasion bisa bawa masa, Terus, Gue cuma, Gak apa-apa perform aja, Di awal-awal gak apa, Ini yang bisa gue cari masa aja, Terus bilang, Oh yaudah, Gak apa-apa ya, Terus, Terus itu lu berdoa gak, Terus, 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 Gue tipikal orang kompetitif banget ya, Gue disitu, Oh yaudah, Gue sih kompetitif udah matiin, Gue kesel, Tapi gue bilang, Anjing lo liat ya, Suatu saat nanti, Gue bakal bikin, Yang bakal lebih dibanding ini, Gue gitu kan, Terus, Gue pas, Itu pun juga, Sempat ada satu project, Gue bilang, Gue ada project lah, Project kita, Project sama, Beberapa orang gitu kan, Gue bikin project, Awalnya gue membuat, Invasion, Nolah tuh, Dulu telahnya cewek-cewek, Pengen lah cowok-cowok, Invasion buat sini, Kan, Terus gue, Bilang, Boleh nih, Gue mau, Nanti, Yang hasil audisi ini, Kita, Kita, Apa, Gue pinjem, Buat backdansernya, Invasion Girls, Berarti, Dulu namanya Invasion AS gitu kan, Buat backdanser, Tau jawaban dia apa? Apa? Jangan, Nanti nurunin kualitas, Itu ngomong siapa? Salah satu partner gue dulu, Terus gue bilang, Oh, Kayaknya gue tau, Oh, Kayaknya gue tau, Oke, Gue bilang, Oh, Yaudah, Gue pas digendong gitu, Gue cuma, Oh, Oke, Gue bilang, Oke, Gue ngerasa memang, Kita masih kurang banget sih, Gue juga bersyukur, Gara-gara ada orang-orang kayak gitu, Gue bukan berarti, Orang-orang kayak gitu, Gue, Gue apa yang berarti ya, Kayak gue, Kutuk gue, Gue benci gitu kan, Tapi gue bersyukur dengan mereka, Karena gue, Gara-gara kayak gitu, Gue tuh jadi kayak, Kesel dia tuh, Jadi kayak pengen, Anjir lo liat nih ya, Suatu saat nanti, Gue bikin yang bagus, Pas ketika, Udah tinggi pun, Mereka undang, Mereka apa, Gue juga tetap, Yaudah, Tapi gue nge-presend mereka, Dengan bangga gitu, Ini invasion, Gue juga gak ngeribetin mereka, Gak ngegangguin mereka, Yang penting gue, Gue udah puas sendiri sih, Anjir lo liat kan, Sekarang lo butuh gue gitu, Oke, Cukup panjang sih ya, Perjalanannya, Terus, Kalau buat sekarang nih, Investion tuh udah sebesar apa sih kok? Masih dibilang besar sih, Mungkin dari quality, Quantity, Udah besarnya ya, Dari quantity ya, Mungkin dari quality, Kita masih mau push terus, Untuk jadi lebih besar, Dalam artinya lebih, Bagus lagi sih, Kalau quantity sih udah cukup lah, Udah 70 orang kan, Kita apalagi, Kebetulan kita mau audisi juga kan, Nanti tanggal 19, Itu juga kita buat, Tambah talent-talent baru, Karena memang sekarang, Invasion juga, Gue ngerasa agak kasian sih, Sama talent-talentnya sekarang, Karena mereka tuh, Bener kayak kecapean gitu loh, Karena kalau gue liat sih kayak, Sebenernya membernya banyak, Cuma kan namanya, Kesibukan kan, Kita gak ada yang tau, Jadi kadang yang muncul, Dia-dia terus, Karena yang lainnya juga, Bentro, Jadi gue ngeliat itu kayak, Over, Kayak bener capek gitu, Kerja tuh over banget kayak, Harus ngedit video, Harus, Dia lagi talentnya juga, Dia nari juga, Dia nyiapin kostum, Dia ini itu, Dia job juga, Kayak gitu kan kayak, Capek sih, Gue ngeliatnya capek, Terus gue saat itu juga ada, Yang ngomong, Si Jere juga sempat ngomong, Kayak, Kok gue capek kok, Kalau misalnya seandainya, Ada di video juga gue, Editing juga gue, Gini-gini, Gini-gini, Ya gue, Saat itu sih, Ya wajar sih, Itu capek, Memang, Ya memang kayak gitu, Seperti itu, Memang kerjaan kita, Memang terlalu, Karena talent kita kurang, Jadi memang, Ya udah, Kita pas dia ngomong gitu, Ya udah deh, Kita bikin solusi, Kita bikin open member, Buat anak-anak baru, Biar tetap konten investasi, Tetap ada, Investasi tetap ada, Kalian juga tetap ada, Tapi kalian juga, Terlalu berat, Ya betul, Solusi yang paling bagus, Jadi udah lumayan lah, Udah lumayan besar, Semoga bisa makin besar lagi, Terus kan dari, Tahun berapa investasi, 2014? 13, Dari 2013, Sampai, Detik ini, Menurut lo yang, Paling membanggakan, Itu momen apa sih? Mesti banyak kan, Lomba lomba yang menangin, Dari, Lomba dance, Lomba kostum juga kan? Kalau momen membanggakan sih, Hampir semua kemenangan mereka, Gue bangga sih, Ya kayak menarik, Gue bangga sih, Karena gue, Jika orang yang memang, Kayak gitu ya, Gue memang hal-hal kecil, Gue bangga gitu, Maksudnya gue, Maksudnya gue, Maksudnya gue, Maksudnya gue, Maksudnya gue, Maksudnya gue bangga dulu, Maksudnya best kostum, Berarti, Ya memang, Lu bestnya kostum, Ya gue berarti, Ngasih kehasil kerja gue, Udah secara maksimal, Gue kasih ke lu, Tinggal lu yang nari yang bener, Ya gitu kan, Jadi, Kalau dari, Sampai nama apa? Nama gue, Gila tuh ya, Di Instagram Blackpink, Eh, YJ apa Blackpink? Kayak di ulang tahun, Gue, Kayak di ulang tahun, Gue sumpah, Tanggal 10, Pas gue lagi ulang tahun, Gua umumin, Satu sisi gue juga, Kesel sih, Terus gue, Kenapa gak pingpah anda? Kenapa gak invasion? Chandra Swarton itu, For fucking fucking, Buat apa gitu kan? Orang-orang, Nama grup apa ini? Buat apa gitu kan? Nama grup Chandra Swarton, Buat apa gitu, Kayak gue di ulang tahunin sih, Sama Blackpink, Terus di sana, Terus yang dudu-dudu, Dudu kostum ya, Ya itu juga gue, Kita gak expect, Karena si Pink Panda itu, H minus, Berapa ya, H minus 3, H minus seminggu gitu, Dia ngomong, Kayak, Dia tuh memang awalnya udah, Ya udahlah udah, Memang udah cincah banget, Kayak, Jadi kok gak usah, Kita bikin, Kita bajunya mix and match aja, Kan memang lagi, Momennya lagi momen lebaran, Jadi, Buat bikin baju, Tukang gue belum dateng, Buat nyari bahan, Tukang bahan belum buka, Iya betul, Terus, Gue pas, Dia ngasih ngomong, Pas kita meeting sama, Pink Pandanya juga, Pas mau shooting dudu-dudu, Muncullah poster, Lomba OTD, Ya udah, Gue bilang, Anjir nih emang auto win gak sih, Kita belum itu, Gimana kalau kita bikin niat, Terus, Lu bisa kok, Anak-anak concernnya kesitu, Soalnya takutnya kan memang, Guanya jadi kayak, Capek juga kan, Mereka jadi concern, Lu memang bisa kok, Lu bisa, Untungnya gue telpon, Tukang jahit gue tuh, Lagi di kampung deh, Lagi santai-santai gue telpon, Mas tolong dateng, Besok, Gue gituin, Kayak, Buat apa, Mau penting, Mau ada lomba dunia, Gue gitu-gitu kan, Terus, Akhirnya orang itu dateng, Bener dateng kan, Memang tukangnya memang, Oke lah, Komit lah sama gue, Yang kerja juga udah oke lah, 2-2-3 tahun, Terus, Pas dateng pun, Bahan belum buka semua kan, Dan gue bersyukur juga, Banyak, Kan gue tukang kostum, Jadi banyak bahan-bahan sisa tuh, Terus semua bahan sisa semua yang dipakai, Jadi kayak bahan-bahan bekas, Bahan-bahan sisa orang, Memang anjir nih ada, Ada memang dasar rezekinya, Memang jalannya, Jadi kayak, Ada aja gitu bahan-bahannya, Yaudah, Makanya saking buru-burunya, Terus Michael Jackson di bajunya, Lissa jadi Michelle Jackson, Kurang, Kurang, Saking udah, Yaudah lah, Yang penting ada, Akhirnya, Bikin, Jadi, Yaudah kita, Yaudah lah, Daftarnya pun, Itu paling lambat, Jam 10 malam, Tanggal berapa gitu, Kita uploadnya, Jam 9, 11.30, Jadi kayak, Yaudah lah, Untung masih lolos gitu, Melolos, Menang, Yaudah, Terus udah bener-bener langsung, Di titik di mana, Invasion langsung naik banget, Itu sehari, Followernya naik 30 ribu, Itu di IG, Di IG Black, Di IG, Eh 30 atau 40 ribu di IG Invasion, Terus di IGnya Silkro, Naik 25 ribu, Yang paling luar biasa lagi, Penjualan naik 6 kali lipat pak, Gara-gara si Blackpink itu, Jadi semua Blackpink, Para label, Tolong dibuat bomba, Kostum, Gak, Itu kostum sih, Biar Silkro ikutan, Dan menang, Di rumah gue, Bentar lagi, Blackpink, Ketika bulan, Beli rumah, BTS mau comeback, Amin, Beli rumah juga, Oke, Next nih, Dari tadi kan, Tadi sih sempet lo, Sempet cerita fightnya sih, Tapi ada gak kejadian fight lain, Yang, Lebih dari itu, Pahit itu sih, Paling pahit ya, Cuma kayak dilecehin orang sih, Lecehin orang, Terus sampe kayak, Sampai gue pernah, Ngobrol juga sama, Anak Invasion kan, Karena memang di tahun 2018 ya, 2017, Gue bilang kan gue mau terakhir, Itu titik di gue jenuh banget sih, Gue bener jenuh, Anjir nih kayak gak ada prospek, Kayak ngapa-ngapain, Kayak, Semua gak jelas, Kayak mau ngapain ya, Dan discover doang, Kayak gitu kan, Gue sampe, Yaudah lah Invasion mau gue, Udahin aja gitu, Gue sampe mikir, Yaudah terserah dia mau ngapain aja, Memang gue butuh lingkungan baru gitu loh, Kayak gue ngerasa, Kalau gue disini terus, Kayak gue gak bisa berkembang gak sih, Kayak dalam artinya gue gak bisa, Gak bisa nyari, Koneksi lagi gitu-gitu, Gue sampe bilang, Gue pengen, Kuliah lagi, Pengen belajar, Belajar bahasa, Pengen ini itu, Pengen banyak banget kan, Pengen, Banyak hal ternyata pas, Emang jalan, Memang gue disini kali ya, Itu pas di tahun 2017, Akhir itu gue ngomong kayak gitu, 2018, Awal-awal gitu, Dapet banyak prestasi, Menang dari, Mulai dari menang Oransi, Yang gitu-gitu, Yang hadiahnya udah lumayan-lumayan, Oh gila anjir menang 25 juta, Kayak gitu kan, Baru pertama kali ngerasain, Biasa lomba 4 juta, 3 juta, Itu pun belum dibayar, Biasa kan, IONya kan, Branky juga kan, IONya K-pop kan, Terus terus itu udah, Begitu, Terus, Menang lagi lomba Blackpink, Makin, Oh anjir nih, Ternyata, K-pop ini gak, Gak melulu, Cuma di kotak komunitas ini doang, Terus gue ngerasa, Oh ini bisa luas sih, Gimana caranya, Jadi kayak, Ternyata setelah itu, Banyak kita aktif sosial media, Aktif youtube, Segala macam, Itu, Penting banget sih, Jadi banyak, Orang-orang luar tuh, Kayak brand approaching kita, Itu ternyata, Pas gue masuk ke lingkungan situ, Awalnya gue kayak, Buat meeting aja, Gue gemeteran sih, Gue ngerasa, Anjir nih gue mesti ngomong apa ya, Gue mesti ngomong orang-orang apa, Gue ngomong, Ibarat sih gue ngomong ketika meeting, Gue nge-present, Ke orang bosnya Samsung, Betul, Kebarangnya kan sempet Samsung, Gaskus, Myzone, Terus kayak, Neokovic, Itu bos-bos saya semua kan, Anjir nih gue ngomongin apa ya, Gue anak ke-pop, Gue anak desainan grafis, Gue ngomong aja, Ah, UU, Ibaratnya kayak gitu kan, Terus, Ini gimana ya, Terus, Ya gue sih memang, Tepikin orang yang udah kayak gitu, Setiap abis meeting pun, Gue kayak ngerasa, Gue evolusi sendiri sih, Tadi gue ngomong apa ya, Oh iya, Gue ngomong kayak gini nih, Gue harus siapin, Gue harus siapin ini, Gue harus senyum, Harus ini, Harus ngomongin, Bawa kartu nama, Bawa ini, Bawa itu, Akhirnya, Dari sekali dua kali, Memang dikesannya kayak, Gak profesional gitu, Tapi gue ngerasa, Gimana ya caranya buat profesional, Akhirnya gue introveksi, Terus akhirnya, Ya lumayan sih, Yang paling pahit ya itu sih, Paling kayak di, Rendahin orang awal-awalnya, Tapi yaudahlah, Itu buat motivasi gue, Gak pahit banget sih, Sama, Yang kesel itu doang, Yang menang, Kill This Love juara dua, Terusannya Chandra Swartono, Itu gue kesel sih, Kayaknya, Ya harusnya, Pink Panda, Atau Inpatient, Kayak gitu kan, Kayak, Kalau secara rasional, Jadi, Exposure nya gak jelas gitu, Iya, Exposure nya bukan, Siapa Chandra Swartono, Kalau Pink Panda, Pasti lebih, Booting, Group gitu lah, Ternyata itu, Bisa buat pembelajaran juga, Buat ini sih, Buat, Mungkin ya, Buat orang-orang bikin lomba juga, Itu ternyata gak sekadu kalian, Mereka tuh gak, Gak konsum dengan hal-hal kayak gitu, Mungkin mereka anggap lomba ini, Mungkin ya mereka, Mungkin manajemennya mereka, Anggap lomba ini lomba kecil, Bukan suatu event yang penting, Jadi kayak nulis, Yang asal-asalan, Kayak gitu, Karena ini kejernin gak sekali doang, Yang ini sekali, Yang menurut gue paling parah, Sampai di post sampai sekarang, Itu masih ada tuh, Ke sumur hidup, Blackpink masih ada, Instagram masih ada nama gue disitu, Terus palingnya sama, Ya pas kemarin, Kita menang lomba ratrakat dunia, Itu pas, Gak diumumin gak di apa, Tiba-tiba, Itu yang bilang, Udah dikirimin email, Segalanya konfirmasi, Udah tuh ilang gitu aja, Berminggu-minggu, Terus, Dikirimin lah, Gue, Gaudah gue pikir, Yaudah nothing to lose sekali, Yaudah, Kayak lu mau kirim, Mau apa, Mau enggak, Terus hal, Ya juga gak tau apa anda, Lu gak rugi apa-apa juga, Terus gue cuma berharap, Kita diumumin, Itu yang paling penting, Gue berharap, Invasion diumumin, Ada invasion, Layak, Memang invasion, Menang, Itu gitu, Ada buktinya, Kalau diumumin, Dari officialnya, Retra-fet, Terus, Lagi itu, Udah, Udah bodo amat, Kayak gak peduli, Kayak memang menang, Menang, Enggak, Email kayak gitu, Email buatan baru, Email emang gak jelas, Kayak Blackpink pun juga kayak gitu kan, Dua kali, Terus, Ternyata udah, Pirim, Udah dibiarin, Dateng surat, Peringatan dari Bia Cukai, Anjir kayak, Anjir lu main, Main peringatan-peringatan aja kan, Ke Bia Cukai, Terlalu taunya, Itu, Bia Cukai, Buat ambil hadiah, Dari, Rata-raket ini, Tanpa ada konfirmasi, Dari pihak SM, Oke, Sekalian, Terus, Udah, Pas itu gue ke Bia Cukai, Agak sedikit, Gue gak tau kan, Hadiahnya apa, Ditanya sama dia, Kamu kirim paket apa, Isinya, Saya gak tau, Padahal lu penerima kan, Iya, Saya gak tau, Hadiahnya sih, Kalau ditulisannya, Merchandise, Album, Kok gue harus disuruh bayar, Sampai 700 ribu, Memang, Paketnya segede apapun, Gue gak tau kan, Gue mikir tuh album, Ya, Kalau kita menang lomba, Ini lomba yang kayak, War The Cake kan, Cuma album kayak, Mamamu, Ethis gitu-gitu kan, Langsung dicirim kan, Gak kena biaya apapun, Kok ini sampe biaya cukai, Emang segede apa gitu, Terus gue, Gue gak mau, Gue mau liat dulu, Paketnya apaan, Terus, Gak bisa, Harus ini dulu, Sebutin, Agak ribet deh, Pokoknya ribet banget, Anjir gue, Sera lo lah, Mau apanya juga terserah, Akhirnya, Dihurusin sama bokap gue kan, Pas menurusin, Tiba-tiba, Dibawa sama bokap gue, Kesana lagi, Besoknya, Karena gue lagi sakit, Lagi bener bed rest, Bokap gue sana, Bawain, Nih, Hadiahnya, 700 ribu gitu, Terus, Dibayar, Tadi udah dibayar, Akhirnya 700 ribu, Bener gede banget, Ternyata, Paketnya, Ya, Sekotak gede gitu, Kayak kontak Indomie, Dua kali kotak, Kotak Indomie, Dikit tinggi dikit deh, Tinggi dikit deh, Isinya tuh banyak, Ada kayak, Piagam gitu-gitu, Ada Piagam, Ada album, Ada, Ini tuh, Banyak banget ya isinya, Kayak merchandise-nya, Rattropet yang sinyal abim itu, Terus, Udah kayak gitu, Dapat pakat nih, Bagus banget, Paketnya, Tapi, Tulisannya, Filipin, Padahal, Tulisannya udah jelas, Chandra Indonesia, Masa iya orang kirim ke Indonesia, Tapi di Piagamanya, Nama investing tau kan, Zipcode Filipin, Harusnya itu nama Zipcode Indonesia, Harusnya seperti itu, Jadi pas gue liat, Kan yang mana satu lagi, CAC, CAC itu ada fotonya, Kan kita follow-followan di Instagram, Itu Zipcode Vietnam bener, Berarti, Punya gue, Dan orang Filipin ketuker, Kan bodoh, Gue kayak, Nggak konsen hal-hal kayak gitu, Padahal itu prestis buat kita, Tapi, Mereka nge-trade nya kayak, Yaudah lah, Terselalu lah, Kayak penting ada aja gitu, Kayak gitu sih, Kurangnya setelah itu, Banyak, Iya itu, Fatal sih, Sayang banget, Hal-hal kecil padahal gitu kan, Iya makanya kayak kita dibilang, Banyak kan yang komen ke DM, Kok kok kayak gitu banget sih, Kira-reping pandai digembar-gemburin, Kira-reping pandai digembar-gemburin, Kira-reping pandai ini menang gak digembar-gemburin, Eh gimana mau gue gembar-gemburin, Diumumin aja kagak, Kalau gue diumumin, Kalau gue gembar-gemburin, Dibilang takabur, Mana buktinya kak, Iya, Kayak gitu, Orang gak diumumin, Gimana kita mau gembar-gembur, Nek, Oke nih, Kan kalau, Gue sering liat kan, Gue juga investasi boys, Job juga kan, Sering job sama anak-anak, Kan lo sering nemenin mereka nih, Investasi kan juga investasi, Sering dapet job, Yang boys atau girls, Kira-kira, Dari sekian banyak job nih, Ada gak sih, Kelakuan-kelakuan anak-anak tuh, Yang aneh, Yang bikin lu kesel gitu, Banyak sih, Banyak sih, Banyak, Investasi boys juga tepat nih, Oke, Kalau Investasi boys, Memang mereka mungkin karena cewek-cewek ya, Jadi gampang diatur gitu, Terus memang mereka juga tau diri, Berarti tau diri dalam artian, Tau lah, Jaim cewek gimana sih ya, Tau, Maksudnya kayak, Gak seberingasan cowok-cowok kan, Dan terus, Kalau Investasi boys ini, Dulu sih, Ini dulu, Dulu, Sekarang udah gak, Karena udah sering, Ngomong-ngomong kan, Kalau dulu, Itu dia bener-bener, Di event, Kayak cabai gitu, Gimana ya, Ngapain emang, Dia lagi event, Udah tau, Lu kan mau, Lu kan biasa, Kalau dia itu paketannya, Karena pas dia, Awal-awal, Kan biasa gue juri, Dia, Jadi dia pertama sekarang, Jadi kayak gue, Pas ketika gue ngejuri, Yaudah lu anjir, Duduk aja di pakang panggung gitu, Gak usah ngintip-ngintip, Gak usah apa-apa, Kayak pas di luar kota kan, Respon, Penontonnya kan heboh kan, Terus dia, Bener-bener kayak cabai, Kayak jalan-jalan, Kemana-kemana, Terus gue, Lu kan ngeganggu, Iya gak sih, Ketika lu perform, Ada orang perform, Dia keluar, Teriak, Pasti kan penontonnya malah, Iya, Penontonnya kan kasihan, Pesertanya, Gue berbilang, Lu kayak gak, Lu bego atau gimana, Kayak gak tau diri, Itu kasihan, Lalu orang lu bayangin, Kalau lu, Lu lagi perform, Lu digituin, Lu mau gak, Gue mau gituin, Jangan kayak gitu lah, Maksud gue, Lu duduk, Tenang dulu, Istirahat, Fokus, Butterform yang bagus, Dia dulu, Kita keter-keter kayak gitu, Terus, Di event-event, Event-event yang kayak brand, Kemana sempet gomongin juga, Ya bener, Kayak gak bisa jaga sih, Ke bocah gitu, Memang sih, Anak-anak kayak, Gimana sih isinya, Kayak cowok-cowok, Bener-bener, Ya bener-bener kayak gitu kan, Cowok-cowok yang begitu, Yang bener-bener, Masih mau main, Masih mau apa, Gitu-gitu, Kayak gitu, Kayak gitu, Ada lah, Kayak, Lu bilang, Lu kayak di indak, Event-event brand, Ada bos-bosnya juga, Lu kelakonnya kayak gini, Gue bayar, Lu kagak mau, Gue bayar, Gue malu loh, Gue bilang kayak gini, Gini apaan lu, Artis mahal-mahal begini, Bayar begini, Kayak, Gak jelas, Terus kayak, Ada lagi, Udah mau show, Udah mau show, Pas romba, Mau show, Serang berapa lama, Serang satu lagu, Bisa hilang, Setengah, Dan dibelakang bangun, Ilang, Kenalnya, Ngerokok, Iya, Kayak, Tahan, Belum gue, Gila lu ya, Gue telepon, Gue teriakin, Masuk turun, Maksudnya kayak mukanya bete, Gue bilang, Ngapain bete, Kalau gak salah, Udah jauh-jauh, Lomba sampe Bandung, Ke skip, Ke disk, Gara-gara lu ngerokok, Itu goblok sih, Kayak gini, Kayak gak masuk akal, Kayak gak jelas, Akhirnya sekarang, Mereka udah disiplin sih, Gara-gara, Karena emang kita kan sistem kayak gitu ya, Kayak kalau ada masalah apa, Dievaluasi diomongin langsung, Makanya kalau gue pun ngomong ke anak-anak kayak gini, Kayak memang bego, Ya beneran bego kan, Kayak ngerti lah, Kayak gue ngomong gimana, Kayak bego banget sih kayak gini, Kayak gue, Anaknya juga, Gak sakit hati lah, Kayak memang, Daripada gue ngomongin di belakang, Lebih fair-fairan ngomong di depan, Kayak gitu, Oke, Paling terakhir sih, Kira-kira, Buat setahun ini deh, Invation bakal ada apa aja? Invation bakal ada apa aja, Invation bakal lebih, Lebih ini sih, Kita bakal lebih aktif lagi sih, Oke, Di Youtube, Karena memang kita kan, Udah, Siap tanggung jawab sih, Karena kita udah, Berani ngerintis ini juga, Berani, Berani, Udah, Berarti udah, Berani udah punya nama ini lah, Nama Invation udah makin gede juga, Kita tanggung jawab juga, Ada makin artian, Kita dari kualitas, Pasti kita lebih bagus juga, Banyak-banyak konten lagi, Di luar dance, Di luar dance, Dance K-pop juga, Sedih betapa aja, Karena kita udah mulai, Buat gepus anak-anaknya, Buat, Lebih untuk lebih bagus lagi, Dibanding tim-tim lain, Kayak gitu sih, Jadi kayak, Lebih, Ibarat tanggung jawab sih, Karena tanggung jawabnya kita, Karena memang udah, Banyak yang, Percaya juga sama kita, Banyak undang kita juga, Ya kali, Masa gak ada improvement, Dari segi-sekil, Dari situ sih, Kita juga kan udah gak bisa lomba, Ibaratnya udah gak bisa lomba, Direguler gitu kan, Gak bisa lomba ya, Jadi palingan ya solusinya, Kita upgrade skill, Bikin kompetisi di dalam, Grup ini sendiri, Bikin, Ya bikin dance class, Bikin, Kelas-kelas yang gitu, ABC segala macem gitu, Jadi memang biar dia, Ada motivasi buat perkembang, Oke gitu, Oke deh, Thank you Coach Chan, Untuk waktunya, Jadi, Thank you juga buat semua yang udah nonton, Ditungguin aja, Bakal ada podcast-podcast lain, Dengan, Bintang tamu yang lain yang pasti ya, Kok ya, Gak cuma dari Invasion, Bisa dari luar Invasion juga, Yang penting seputar K-pop, Seputar Korea, Bakal dibahas disini, Iya, Jadi thank you buat semua yang udah nonton, Jangan lupa di like, Comment, dan subscribe, See you di podcast Invasion berikutnya, Bye, 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 Bye,